Audiotone mempersembahkan sebuah audiobook novel berjudul Suamiku, Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, bersama saya, Pimoy, sebagai pengisi suara. Episode ketiga, ditinggalkan ketika tak berdaya. Selalu terdengarkan. Kek, minta ongkos-angkot dong, pinta Gibran pada kakaknya. Nih sekalian uang jajannya, jangan minta ayah lagi loh, kasihan. Ayah masih shock gara-gara semalam, mana dijadiin saksi lagi sekarang? Iya tau, nanti sore biar Gibran aja yang keliling, deket-deket sini aja, lumayan kan, dapet deket juga. Ucap Gibran membuat kakaknya terharu, gak malu, jualan kok malu, kalau nyolong baru malu. Yaudah, Gibran pamit dulu ya. Gibran lalu mencium tangan kakaknya dan beranjak pergi menuju sekolahnya. Remaja berusia 16 tahun itu memang sangat mengerti tentang kondisi keluarga. Ia pun tak memaksa jika kelak ia tak dapat kuliah seperti kakaknya. Ia memilih membantu sang ayah berjualan untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Siva pun kini telah siap dengan seragamnya. Hari ini ia dinas pagi dan ia akan menemui bagas untuk mengecek kondisi terbarunya. Yah, bu, Siva pamit dulu ya. Va, itu ayahmu kok malah meriang begitu, tolong diperiksa sebentar nak, pinta Bu Mariam. Siva pun menuruti sang ibu lalu memeriksa ayahnya. Temperaturnya tinggi, tubuhnya berkeringat tapi hawanya dingin. Ia pun beberapa kali mengigau semalaman. Yah, jangan stres. Ayah kan cuma jadi saksi kenapa cemas begini. Ayah hanya terbayang-bayang ketika ia menabrak semalam, terbayang jelas di mata ayah, sampai terbawa ke dalam mimpi. Dan seumur hidup ayah, baru kali ini berurusan dengan polisi, Va. Yah, ikuti dulu semua perintah yang mereka berikan. Jawab seperlunya sesuai yang ayah tahu, pasti mereka mengerti. Siva lalu mengambil beberapa obat di lemarinya dan meminumkannya pada sang ayah. Siva berangkat dulu ya, kalau ada apa-apa hubungi Siva, imbunya. Lalu pergi menggunakan motor scoopy kesayangannya. Sayang, bagasku, bangun nak, kenapa tidurnya lama sekali, setidaknya buka mata kamu. Pujuk mama Ayu pada putra sematawayangnya itu. Mah, sabar, yakinlah bagas anak yang kuat, pasti gak lama lagi bangun. Pujuk sang papa. Tapi pak, bagaimana reaksinya ketika hampir seluruh anggota tubuhnya tak bisa digerakkan? Dia pasti sakit dan sulit menerima kenyataan. Kenapa semua ini menimpah kamu, nak? Isak mama Ayu, diiringi suara monitor di ruangan itu. Pintu ruangan dibuka dengan perlahan. Seorang perawa cantik datang dengan membawa beberapa peralatan dalam trolinya. Ia pun dengan ramah menyapa orang tua bagas untuk izin melakukan tindakan. Ibu, bapak, maaf, bolehkah saya untuk membersihkan tubuh pasien? Karena dari semalam, pasti tubuh pasien begitu kotor dan ada noda darah yang membuatnya tak nyaman. Ucap Siva dengan penuh senyum. Maaf, bagas tak suka tubuhnya disentuh wanita asing, apalagi anda yang tak ia kenal sama sekali. Ucap mama Ayu dengan sopan. Ma, coba saja, sekarang ini kan kondisi bagas sedang koma. Ia tak akan bisa menolak. Tapi, pah, pasti dia merasakan dan risih. Siva pun mengelurkan senyum, lalu ia mendekat kepada bagas dan mencoba berbicara pada tubuh yang terbujur lemah itu. Selama siang, pak bagas. Saya Siva, perawat bapak. Saya mau membersihkan tubuh bapak, apakah boleh? Jika ia beri tanda dengan menggerakkan alis atau ujung jari tangan bapak. Himbau Siva. Dan kala itu, alis tebal bagas pun bergerak naik turun meski lambat. Pak, bagas jawab, pak. Mama Ayu terkejut dengan respon itu. Baiklah, saya akan mulai pekerjaan. Silakan ibu dan bapak keluar dulu dari ruangan ini. Pintas Siva dengan sopan. Siva pun membersihkan alatnya dengan rapi dan memulai pekerjaan dari area kepala. Ia membersihkan menggunakan handuk basah, lalu beranjak ke bagian tubuh yang lain. Siva pun terus menatap alis bagas untuk melihat respon darinya. Tiba di area sensitif, bagas tampak mengerutkan alisnya. Dan seketika Siva menghentikan tugasnya di sana. Sudah selesai, pak. Bapak sudah bersih dan nyaman sembari menunggu dokter visit datang memeriksa. Siva pun membereskan perlengkapannya. Lalu, dua orang wanita masuk ke dalam dan melihat kondisi bagas. Ya ampun, mas. Kenapa kamu jadi begini? Ucap wanita muda bernama Luna itu. Bagas lumpuh ya? Gak mungkin kan? Laki-laki cacat akan jadi pewaris perusahaan. Ucap sang mama yang bernama Nuri. Kalau kamu mau dengan audiobook lebih banyak dan gratis, Segera download Audio Tune. Terima kasih. Sampai jumpah. Tenar kaldan.